Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Jumpa lagi dengan kami, channel yang selalu memberikan informasi menarik dan edukatif. Pergisiran atau berpindah partai politik oleh politikus Indonesia selalu menjadi topik menarik dalam politik tanah air. Terutama menjelang pemilu 2024, fenomena ini semakin mencuat ke permukaan. Namun, apakah perpindahan partai ini murni karena perubahan ideologi atau hanya strategi politik semata? Dalam kesempatan ini, kita akan merinci fenomena ini dan mencoba mengungkapkan alasan dibaliknya. Sejak reformasi tahun 1998, pergantian partai oleh politikus Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari iklim politik. Ini adalah hal yang lumrah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, di mana perubahan partai seringkali dianggap kontroversial dan bahkan dianggap sebagai perubahan ideologi. Di Amerika Serikat, ketika seorang politikus pindah dari partai republik ke partai demokrat, itu seringkali dianggap sebagai perubahan besar dalam pandangan politik individu tersebut. Namun, di Indonesia, perpindahan partai sering terjadi tanpa perubahan yang signifikan dalam ideologi. Dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan politikus seperti Sandiaga Uno dari Gerindra ke PPP, Rian Ernest dari PSI ke Golkar, dan Deddy Mulyadi dari Golkar ke Gerindra, berpindah seperti pemain dalam transfer sepak bola. Ini mengundang pertanyaan besar. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah perpindahan ini benar-benar didorong oleh perubahan ideologi atau hanya demi keuntungan elektoral. Dalam politik, memenangkan pemilu adalah tujuan utama, dan perpindahan partai bisa menjadi strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Politikus dapat mempertimbangkan berbagai faktor saat memutuskan untuk berpindah partai. Faktor-faktor seperti peluang untuk mendapatkan posisi penting dalam partai baru, dukungan finansial, atau peluang untuk mencapai target elektoral dapat menjadi pertimbangan utama. Pergantian partai juga seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan pemilih. Mereka mungkin merasa dihianati oleh politikus yang mereka dukung sebelumnya dan meragukan kesetiaan politikus baru terhadap ideologi partai. Perkembangan media sosial juga memainkan peran dalam pergeseran partai. Politikus dapat dengan mudah mengkomunikasikan perpindahan mereka kepada masa melalui platform ini, dan hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Pergeseran atau perpindahan partai politik ini tentu akan memiliki implikasi besar dalam pemilu 2024. Partai-partai akan berusaha keras untuk mendapatkan dukungan politikus yang populer dan berpengaruh. Penting untuk diingat bahwa pendidikan politik juga memainkan peran penting dalam memahami perpindahan partai. Ketika pemilih lebih memahami ideologi politik dan catatan politikus, mereka akan lebih mampu menilai apakah perpindahan partai itu beralasan atau hanya sebagai strategi politik semata. Perpindahan partai juga menghadirkan tantangan bagi partai politik itu sendiri. Mereka harus mengakomodasi politikus baru dengan berbagai latar belakang dan pandangan, sambil menjaga stabilitas ideologis partai. Penting bagi politikus yang berpindah partai untuk tetap transparan dan akuntabel terkait alasan perpindahan mereka. Ini akan membantu menjaga kepercayaan pemilih dan menghindari persepsi bahwa perpindahan itu semata-mata demi kepentingan pribadi. Pemilih juga dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi perpindahan partai politik. Mereka harus lebih cermat dalam mengevaluasi kredibilitas politikus dan memahami alasan di balik perpindahan tersebut. Pergantian partai politik harus menjadi topik diskusi terbuka dalam masyarakat. Diskusi ini dapat membantu memahami dinamika politik dan memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Sebagai pemilih, penting untuk tidak hanya melihat perpindahan partai dari sudut pandang politikus atau partai, tetapi juga sebagai bagian dari proses demokratis yang kompleks. Sikapi dengan bijak dan pertimbangkan implikasinya dalam memilih pemimpin yang tepat. Dalam menghadapi fenomena perpindahan partai politik yang seringkali mengejutkan, penting untuk menjaga pemahaman yang mendalam tentang alasan di baliknya. Apakah itu karena perubahan ideologi atau demi kepentingan elektoral, adalah bagian dari dinamika politik yang harus dipahami oleh semua warga negara? Teruslah mengikuti berita politik dengan cermat dan pertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan politik Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan informasi lainnya di channel kami. Jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya. Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan informasi lainnya di channel kami. Terima kasih sudah menonton video ini.